Tim gabungan di Krimsus Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi dengan dinasat akhir DKI Jakarta terkait bungkus kabel pada gorong-gorong di sejumlah jalan protokol ibu kota. Polisi kini telah menyelidiki mengapa bungkus kabel tersebut bisa dibuang ke dalam gorong-gorong. Polda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menindak lanjuti masalah ini. Polda juga berkoordinasi dengan PLN dan juga jasa kontraktor terkait kasus pembungan kulit bekas kabel listrik ke gorong-gorong. Polda tengah menelusuri pelaku serta motif dibalik pembuangan bungkus kabel ini. Kabungan dari Tirkrimsus dengan dari Sudin Tata Air ya termasuk dari jajaran pembel lainnya. Nanti prinsip utamanya adalah kita ingin melihat bungkusan kabel ini lama atau baru. Kalau lama itu kan bisa diketahui PLN paham bahwa ini barang ini barang merek lama atau merek baru. Kalau barang ini di waktu pengadaan kontrak tahun berapa. Nah kalau diketahui ini barang lama persoalannya kenapa itu kok dibuangnya di situ. Nggak diangkat-angkat dari zaman dulu. Kan potensi untuk menyumbat. Nah kedua apakah nanti kita cari ada udut pidana nggak di situ. Yang kedua kalau ini baru kita harus dalami lagi. Kenapa dibuang di situ kalau baru? Siapa yang membuang? Motifnya apa? Nah kira-kira gitu.